Intro Sebanyak 10 warga negara asing diamankan oleh pihak imigrasi kelas 2 belawan dari Tanah Garapan di Jalan Satria 8 Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penangkapan ini berawal informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas warga negara asing yang tinggal di pemukiman penduduk di kawasan Percut, Seituan. Petugas Intel kemudian menyusuri informasi tersebut dan akhirnya menemukan sebanyak 10 pria warga negara asing yang tak memiliki identitas. Samuel Toba, Pala Imigrasi kelas 2 belawan mengatakan saat akan diamankan ke 10 warga negara asing tersebut tidak dapat berbicara bahasa Indonesia dan dari 10 warga negara asing hanya 5 orang yang memiliki kartu dari UNHCR atau High Commissioner for Refuge. Sedangkan 5 orang warga negara asing lainnya tak memiliki surat-surat maupun dokumen. Diketahui mereka masuk melalui langsa Aceh 2 bulan lalu dan sudah 4 hari menetap di kawasan Percut, Seituan. Pengawasan lapangan di alamatnya disampaikan oleh pihak berlapor bahwa ada orang asing di sini, di bawah orang asing itu menuju ke lapangan. Nah ternyata petugas kita setelah sampai di sana di lokasi melihat memang betul ada orang yang diduga asing dan ternyata setelah kita melakukan wawancara singkat, kita tanya-tanya memang betul orang itu tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga kita juga menduga bahwa orang itu adalah orang asing. Nah setelah kita memeriksa, kemudian kita meminta dokumennya, ada beberapa orang, ada 5 orang yang memiliki kartu UNHCR artinya berarti orang-orang ini adalah orang-orang pengungsi dan 5 orang lainnya itu tidak memiliki sama sekali identitas jadi titan paling identitas, jadi menurut pengakuan mereka, mereka ini adalah datang dari langsa Aceh, Banda Aceh dan setelah kita melihat juga yang 5 orang ini adalah berkewarganegaraan Myanmar Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata belum ada berita dari itu, langsa